Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini Di depan channel ini sudah ada jam tangan dari caterpillar Inilah caterpillar seri ME14521137 Dimana modelnya tuh keren banget ya Ini jam tangan outdoor Buat kalian yang seneng-seneng keluar rumah Atau mungkin kerjanya di luar ruangan Mungkin cocok banget pakai jam tangan ini Untuk display yang sendiri disini Itu tuh adalah tanggalnya Ini adalah hari Disini ada tulisan TH itu hari Terus ini jam menit dan ada detik juga Ini jamnya tuh dual time Jadi yang satu ini pakai analog Analognya ini bisa disetting sendiri Kayak gini Ya, gak bisa disetting sama Atau mungkin kalian pengen setting beda daripada ininya ya Itu bisa Tuh nih Analognya sama digitalnya itu bisa disetting beda Terus yang selanjutnya Fiturnya dia punya stopwatch Stopwatch kayak gini start, pause, dan reset Terus setelahnya ada alarm Alarm juga caranya juga kalian aktifin ini Disitu ada tulisan CH Sama alarm CH itu fungsinya misalnya kalian pengen setiap jam Itu ada noticenya bunyinya Kayak gini Nah nanti kalian aktifin CH nya itu ya Dengan cara ditekan ini Dan buat set alarm nya kalian tekan ini Ya, mau reset jam berapa Nanti buat nambahnya pakai ini Tuh next nya Tuh Kalau udah ya tekan Ditekan T1 atau T2 Karena disini punya dual time ya Kalau sudah kalian tekan ini lagi Nah, itu untuk fitur alarm Fitur selanjutnya Yaitu timer Atau hitung mundur ya Settingnya juga pakai ini Buat manfaatin fiturnya Kalian tekan ini Misalnya kalian pengen Itu ini kan jam Terus kalian pengen 1 menit ya Kalian tinggal tekan gini aja Pause Terus untuk mulainya juga kalian tinggal tekan gini aja Tuh, dia udah mulai Untuk pause nya pakai ini Reset nya pakai ini Ini yang reset nya ya Terus Untuk fitur selanjutnya Yaitu T2 Ini ya T2 atau time 2 Untuk settingnya juga kalian tinggal tekan gini aja Yang atas ini ya Ini untuk nambahin Terus selanjutnya Ini juga bisa disetting beda Tuh Selisihnya 30 menit ya Sama home time kalian Atau jam utamanya Jadi selisih 30 menit sama jam utamanya Nih Kaca ini terbuat dari kaca mineral Ini bahannya plastik Ini stainless gitu Di bagian sini Tapi tengahnya tuh Ada plastiknya ya Jadi ini cuma buat case aja Jadi buat casing aja istilahnya ya Terus untuk Selanjutnya Dia ada Untuk home time nya Jadi home time nya juga Kalian settingnya pakai ini Nah detikkan terus kayak gitu Nanti kalau detiknya mau di reset Juga tinggal tekan ini aja Jadi nanti bisa reset nya Pas detik jam nya ini Sampai di angka 12 Nanti kalian reset pakai ini Gitu ya Terus untuk next nya Paling mode ini Ini buat nambahin Ya Next lagi Kita ke menit Ini menit nya Terus next lagi Kita ke bulan Ini ada tanggal Ada bulannya juga Terus selanjutnya Kita ke tanggal Setelahnya kita ke hari ya Disitu ada harinya Yang atas itu ya Next lagi Ada format nya 12 atau 24 Kalau sudah kalian tekan ini Nah Gitu aja ya Jadi setting nya kayak gitu Gampang ya Gampang-gampang Susah sih Kalau gak biasa Emang berada susah Untuk harinya Di 1 jutaan 121 ribu Lumayan mahal Untuk jam tangan Caterpillar Karena memang Rang harga Caterpillar tuh 1 jutaan ya Pasti prosesnya 1,2 1,3 Nanti kanannya di bawah 1 jutaan Kalau ini mungkin 1 jutaan lebih ya Karena memang Jam tangan ini Pakai 2 mesin Karena Ada mesin digital Sama mesin analog nya Oke Yang jelas Jam tangannya ini Ready di toko Buat kalian yang pengen Dapat jam tangan ini Kalian tinggal payah aja Di 0838 6565 898 Vilan Bisa juga ke Instagram Atalang Arnji Solo Kemarket Plus kita juga ada Ada di Shopee Tokopedia Dan Bukalapak Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video Setiap hari Jadi silahkan Tinggalkan komentar Kalian yang pengen Dileview Jam tangan See you